Sidang kasus ujaran kebencian yang melibatkan IGD Ari Astina alias Jaring digelar tatap muka pada hari ini selasa 13 Oktober 2020. Saat istirahat siang, Jaring dibawa ke ruang tahanan PN dan Pasar Bali dan meminta istrinya ikut masuk. Namun tak diizinkan oleh Jaksa, sehingga Nora duduk di luar jeruji tahanan. Saat itulah momen Nora menyuapi sang suami nasi kotak untuk makan siang. Nasi kotak tersebut dibawakan oleh Jaksa untuk Jaring dan Nora. Jaring kemudian berterima kasih kepada Jaksa tersebut. Jaring kemudian mengeluarkan makanannya untuk Nora meminta istrinya menyuapi dirinya. Nora pun menyuapi Jaring dari luar jeruji tahanan. Sambil sesekali tertawa, Jaring dan Nora tampak benar-benar menikmati waktu istirahat siang di ruang tahanan PN dan Pasar. Dikutip dari tribun salep.com, selasa 13 Oktober 2020, Pengadilan Negeri atau PN dan Pasar dijaga ketat oleh petugas gabungan dari kepolisian dan TNI menjelang berlangsungnya sidang. Bahkan petugas kepolisian beserta pihak PN dan Pasar juga melakukan pengecekan persiapan ruang sidang Cakra yang digunakan untuk menyidang Jaring. Sejumlah pintu masuk menuju PN dan Pasar dijaga oleh aparat keamanan. Pengunjung yang akan masuk juga diperiksa dan diwajibkan mengenakan kartu tanda pengunjung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton